Anda menyaksikannya subnet pukul 10, saya Cakri Miller. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Jawa Tengah terus dilakukan agar dapat menerapkan pebelajaran tatap muka atau PTM secara penuh. Namun hingga kini capaian vaksinasi anak terkendala izin dari orang tua. Sebelum mengikuti vaksinasi COVID-19, para siswa sekolah Yayasan Pendidikan Luar Biasa SLB di Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak bermain kuda lumping di halaman sekolah untuk menghilangkan rasa takut. Ada 250 siswa yang sudah mendapatkan vaksinasi, sementara 250 lainnya belum mengikuti vaksinasi. Pihak SLB bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah menggelar vaksinasi ini. Percepatan vaksinasi oleh Badan Intelijen Negara dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo. Percepatan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron dalam pembelajaran tatap muka. Ada keseluruhan yang dari SLBC itu ada 164, ditambah yang SLBB itu 69, kurang lebih sekitar 250-an. Hari ini Binda Jawa Tengah melakukan vaksinasi secara serentak, khususnya di 4 kabupaten, yaitu di antaranya Kota Semarang, Intatan, Lebes, dan di Demak ini. Untuk di kabupaten Demak ini, kita melakukan vaksinasi sekitar 10-200, berdiri dari 1 SD Nurul Huda di. Terima kasih telah menonton!